oke jumpa lagi bersama saya tren musik tembilahan kali ini saya akan log inside apa saja yang ada di spekra asli ini model YM 400p oke kita buka di bagian box belakangnya ini kira-kira apa saja komponennya yang ada ya kita akan buka satu-satu bautnya mungkin di dalamnya bisa jadi ada crossover pasif atau apa ya kita lihat bautnya lumayan banyak kalau disini tertulis boxnya nih made in China tapi katanya sudah diproduksi di Indonesia oke ya kita buka lagi bagian yang sebelah sini ini kita lihat oke tinggal dua dua tinggal dua baut lagi ya tunggu tunggu oke kita lihat look inside nya apa sih ini oke ternyata ada crossover pasif ya ini kalau kita lihat kita zoom eh crossover pasifnya seperti ini eh saya nggak tidak berapa ngerti apa maksud komponen-komponen ini yang jelas ya ada transistor batu kayaknya dan kumparan-kumparan eh disini mungkin salah outnya dua input satu outnya dua satu untuk middle satunya untuk high high ya oke eh kita stop dulu nanti kita buka lagi bagian depannya apa saja yang speaker depannya oke di sini pasti ya di plastik nggak tembus tembus ke sebelah ini nya ke sebelah dalamnya oke stop dulu eh eh sebelah belakangnya kita lihat apa saja yang ada di bagian belakang yaitu ada cross super passive dua Y satu middle dan satu eh untuk high ya kita buka lagi bagian depannya spekernya bagaimana ya kita lihat yang jelasnya ini ramnya rapi ramnya lumayan cukup rapi plastik box nya lumayan cukup tebal ya lumayan kalau dibandingkan dengan yang lain merek merek yang ternama ya mirip lah yang ini tidak terlalu tipis lah dan tidak terlalu tebal mungkin kalau dibandingkan dengan merek-merek yang ternama ya mirip lah beda tipis oke kita buka bautnya tinggal satu oke oh sorry oke sudah terbuka semua eh ininya sudah terbuka semua kita lihat spekernya kayak apa ya kita buka dikit-dikit dari ini ramnya ramnya cuman yang bagus rapi ram dari besi ya tidak dari plastik kadang-kadang memang ada ram yang plastik tapi ini ramnya besi oke kita uh kegeser kamera oke kita angkat ya ternyata ketat ya ketat harus dicongkel kiri-kiri kanan ya nah iya harus oh bautnya terbang sorry ini kita congkel oke terbuka sudah wah ternyata eh sini ada crosshopper eh bukan crosshopper eh spekernya lumayan bagus ada busa kelihatan di belakangnya ini di lubang yang ini ada busa di sini ada twitternya eh modelnya memang kalau dibuka ya kayak kebanyakan merek lain gitu ya kalau merek klik lain kan ininya twitternya kelihatan begini kalau ini alhamdulillah dihutup ram dan ada busa ramnya ya lebih mantep lah tapi bagus sesuai lah gitu dengan harga dan kualitasnya oke kita tutup lagi ya saya rasa sekian dulu reviewnya nanti kita akan dengarkan suaranya ya suara dari apa speker ini stop dulu oke oke ya oke kita akan mencoba bunyi dari speker pasif asli ini ya kita menggunakan itu mixer dan menggunakan CD di bawah dan menggunakan power amplinya asli juga eh oke kita langsung kita coba bunyikan lagunya ya nanti kita akan eh akan membedakan bagaimana bunyi yang ini apakah bisa ngebahas apakah tribalnya gimana oke kita play dulu lagunya oke kita dekatkan saya menggunakan mixer ini yaitu sebelah salah spekernya satu sebelah sini parker satu ini saya menggunakan masih inputnya ini LR ya input jack jack apa namanya kayak yang biasa digunakan untuk CD saya pakai CD ini bunyinya seperti ini nah eh ini tanpa ada aturan sama sekali hanya menggunakan ini tidak ada bisa menguatkan pelumah hanya bisa digunakan ini enggak bisa diputar yang lain enggak ada manfaatnya cuman hanya bisa matikan hidupkan oke ini hidupkan eh kalau kita kuatkan sikit bunyinya nah bunyinya gini lumayan bunyinya bassnya terasa ini tanpa ada aturan oke oke kita akan coba eh menggunakan ini ya menggunakan menggunakan jack jack ini ya yang di input ya menggunakan di input oke kita jauhkan dulu kita menggunakan jack input jack ini kita kasih ini ini kita pindahkan oke oke kita on kan dulu ini channelnya ini mainnya disini mainnya kita hidupkan eh ini gainnya setengah di atas garis-garis jarum jam jadi yang ini tidak kita gunakan ini kompresor ini untuk memutus ada yang tinggi terlalu tinggi terlalu tinggi di putus kita op kan aja ya kita taruh di bawah ini kita loss Hai luruskan aja dulu dalam artian dinetralkan kecuali ini auk-auk dan efek efek nggak mungkin digunakan Hai Oke kita coba tes bunyikan dengan peluma yang tadi ini bunyinya 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 berbeda bunyinya berbeda tadi dengan cara ini kita nolkan semua oke gimana kalau kita angkat bassnya low nya kita angkat low nya akan berasa bassnya akan terasa kalau kita angkat Twitternya akan berasakan beda kan terasa asik kalau kita angkat middlenya dia akan lebih lebih apa lebih rame gitu kalau midnya kita naikkan oke kalau kita oke kita pelankan dulu kita coba ubah middlenya kita tengahkan ini frekuensinya kita rendahkan biar dia lebih ngebass frekuensinya kita rendahkan ini low nya ini frekuensi kita dekatkan biar lebih enak ya ini frekuensi low kita coba bunyinya gimana low nya frekuensi direndahkan oke kita coba kita ulangi lagi lagunya kita ulangi lagi lagunya ini suara bunyinya gini bassnya terasa lumayan enak kita angkat lagi bassnya habiskan bassnya nggak gemper gitu ya kalau di luar kalau ini kan direkam langsung bisa jadi eh apa namanya perekam ini alat-alat perekam saya berupa HP tidak bisa menerima bass dengan baik ini low saya rendahkan frekuensi low nya saya angkat middlenya saya netralkan saja eh high next setengah gitu ya oke bunyinya bunyinya enak tidak ada gember sama sekali kecuali kalau misalnya rekamannya gember itu karena kita langsung berhadapan dengan eh dengan apa speaker tanpa alat bantu perekam ya tanpa alat bantu perekam kalau ada alat bantu perekam berarti itu ada kualitas eh mixernya bukan kualitas dari spekernya ini kita dengar sebelah sana sebelah sana satu spekernya tuh sebelah satu sebelah sini satu oke lumayan enak bunyinya kalau kita angkat lagi ini lumayan kuat bunyinya rasanya entah gember apa tidak saya belum tahu hasil rekamnya karena direkam langsung ya oke eh rasanya cukup eh review kali ini semoga bermanfaat bagi rekan-rekan yang ingin membeli sebuah perangkat sound system sampai jumpa ke video berikutnya jangan lupa subscribe like and comment salam musisi